Hai semua berikut ini cara menghilangkan iklan ataupun notifikasi yang sering masuk di HP Xiaomi ataupun Redmi ya teman-teman ya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah biasanya itu iklan ataupun notifikasi sering muncul di bagian panel notifikasi yang ini ya teman-teman ya Nah misalnya ada iklan-iklan atau notifikasi yang sering masuk di sini itu teman-teman untuk menghilangkannya itu caranya cukup mudah ya Nah langkah pertama teman-teman silahkan pilih iklan ataupun notifikasi mana yang sering masuk di sini lalu teman-teman klik tahan lama nah maka akan muncul seperti ini lalu teman-teman silahkan klik di bagian lainnya kemudian di sini teman-teman bisa nonaktifkan di bagian tampil notifikasi ini teman-teman nonaktifkan saja seperti ini lalu teman-teman bisa keluar ataupun ada aplikasi-aplikasi tertentu yang sering mengirimkan aplikasi tetapi di bagian panel notifikasi ini sudah terhapus teman-teman bisa klik tahan lama pada aplikasinya misalnya Facebook ya Nah seperti ini lalu teman-teman klik tahan lama lalu muncul seperti ini lalu pilih di bagian info aplikasi Nah kemudian cari yang namanya notifikasi Nah di sini apabila masih aktif lalu teman-teman nonaktifkan teman-teman saja maka aplikasi ini akan berhenti mengirimkan notifikasi di HP teman-teman ya Nah kemudian untuk eh HP Xiaomi atau Redmi itu biasanya sering muncul iklan di bagian lock screen atau layar depan kunci kunci layar ya teman-teman ya Nah seperti ini Nah itu iklan dari gelance ya teman-teman ya tulisannya nya gelance biasanya disini Nah ini dia nah iklannya sering masuk saat kita ingin membuka HP kita Nah untuk menghilangkan iklan ini itu cukup mudah juga teman-teman masuk ke bagian setelan kemudian teman-teman cari yang namanya eh wallpaper Oh sorry bukan layar kunci ya layar kunci di bagian layar kunci ini ada yang namanya komedi putar wallpaper ya teman-teman ya Nah di sini lalu teman-teman dan mengaktifkan yang ini nah maka kemudian klik OK maka iklan yang muncul di lock screen kita tadi itu akan menghilang atau tidak ada lagi Nah sekarang sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya Oke teman-teman itu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya